Selamat pagi, Banking Lix, BW Banking Lix dan Perjalanan Berkizi Selamat siang semuanya, yang terhormat Dewan Kuri, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman sekalian Kami dari Banking Lix, dari SMA di B59 Nyalanta, ingin menjelaskan produk usaha kami yaitu BW Cooking Siap Saji Sebelumnya kami akan ingin mengenai masing-masing, perkenalkan nama saya Azor Kurniawansyah Kenalkan nama saya Ramakbar Firdiansyah, kenalkan nama saya Raffi Dimposman, kenalkan nama saya Rishi Jawaatman Kenalkan nama saya Raffi Dimposman, kenalkan nama saya Raffi Dimposman, selanjutnya yaitu untuk struktur bisnis yang kami jalankan Saya sebagai pemimpin bisnis yang berfungsi untuk mengelola bisnis ini Selanjutnya Rama Akbar Firdiansyah sebagai si editor yang berfungsi untuk mendesain kemasan-kemasan produk bisnis ini Selanjutnya Afi Yunin Rahman sebagai si kemasaran yang berfungsi untuk memasarkan produk-produk kepada konsumen Selanjutnya ada Rizky Tewarman sebagai si kebersihan yang bertugas untuk membersihkan tenang-tenang bebek yang dijalankan oleh bisnis kami Dan yang terakhir ada Firdians Tewan Budi yang bertugas sebagai si kesehatan, fungsinya untuk memeriksa kesehatan bebek budi Latar belakang produk Alasan kami memilih bebek-bebek packing sebagai produk yaitu Yang pertama, hewan konsumsi daging unggulan Yang dimaksud unggulan adalah daging bebek packing ini berbeda dengan bebek pada umumnya Daging bebek packing ini teksturnya lembut, gurih, dan lembut Yang kedua, hasil panen bebek packing lebih cepat Dalam jangka waktu 2 bulan, bebek packing sudah dapat dipanen dan sudah bisa dipasarkan Yang ketiga, mudah dipelihara dan tangan terhadap penyakit Kemudian ada manfaat bisnis Yang pertama, hasil keuntungan kami gunakan separuhnya untuk infak masjid Dikarenakan kami menggunakan lahan masjid Sebagian lahan masjid untuk membudidayakan bebek packing ini Yang kedua, ada kotoran Kotoran bebek packing ini akan kami jadikan kuku kandang atau kuku organik Yang fungsinya untuk digunakan ke tanaman sekitar kandang dan sekitar sekolah kami Kemudian ada pengolahan produk Yang pertama, kami akan memilih bebek yang sudah siap umur untuk dipotong Kemudian setelah dipotong, kami akan membersihkan dan memotongnya menjadi beberapa bagian Setelah itu, kami memasak bebek dengan bumbu yang sudah diolah Setelah menunggu beberapa menit, kita akan menunggu bebeknya dan bebek dikemas Setelah itu, bebek itu siap diperjualabilikan Baik, keunggulan dan keinginan produk, apa sih keunikan dari produk ini siap saja ini Yang pertama, produk ini sangat jarang sekali dioperasikan di sebuah sekolah Karena kami memilih produk ini karena sekolah-sekolah lain belum terlalu banyak yang Bahkan tidak ada yang membudidaya bebek packing tersebut Lalu memiliki logo atodentitas sendiri Logo atodentitas sendiri itu supaya kami, sekolah kami memiliki inovasi dari budidaya bebek tersebut ini Mempunyai cara pemasaran tersendiri Cara pemasaran kami yaitu dengan menggunakan Dengan menyalur, dengan menawatkan orang-orang di sekitar lingkungan sekolah kami Lalu buru-buru, lalu buru-buru dan jika usaha ini sudah berkembang Maka kami akan menawarkan pada restoran-restoran terdekat Lalu bisa langsung disajikan dapak produk mengalami lagi dan dagingnya yang bisa Lanjutnya ke keuangan produk Yang pertama, modal awalnya kami membeli bibit bebek packing, permakanan Terus ada kandang bambu, perkapas lainnya Sehingga modal awalnya kami keluarkan sebesar Rp985.000 Untuk hasil penjualan produk ini selama 2 bulan Sebesar Rp640.000 Pembelian bibit dan makanan setelah panen Sebesar Rp260.000 Untuk keuntungan awal hasil panen selama 2 bulan Sebesar Rp430.000 Setelah itu pada pembagian keuntungan hasil panen selama 2 bulan Sebesar Rp430.000 Dan dibagi menjadi 5 bagian keuntungan tersebut untuk digunakan Bisnis kami Selanjutnya yaitu ada keuntungan hasil panen selama 2 bulan Terus menerus sebesar Rp1.340.000 Untuk pembagiannya selama 2 bulan Selama 6 bulan sebesar Rp4.020.000 Ditotong menjadi Rp4.020.000 Selanjutnya adalah short produk Yang pertama adalah kekuatan Satu adalah hasil panen daging cepat Dua menghasilkan daging segar yang memiliki protein tinggi Tiga tahan terhadap cuaca yang tidak menentu Empat bahan baku ramah di lingkungan Lima potensi pasar untuk produksi ini cukup tinggi Selanjutnya yang kedua adalah hasil perlahan Yang pertama adalah masih menjadi usaha baru Karena sebagai pelajar Dua belum bisa mengontrol harga yang benar Selanjutnya hasil yang tiga adalah Jual Sangat-sangat menguntungkan untuk dijual di minimarket Dua permintaan daging bebek yang terus bertambah Tiga belum banyak yang menjadikan produk termakan bebek ini Di sekitaran sekolah-sekolah yang lain Seperti produk daging Produk daging ini menjadi terkenal dengan olahan berbeda Dan yang terakhir adalah Pertama, seterus kami sebagai pelajar Untuk bisa mengelola waktu dan sebagai tantangan Dua, bersaing dengan persaing yang sudah cukup lama Terjun dalam dunia ketentangan bebek pekin ini Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang cash flow Untungan bulan kedua sebesar Rp. 120.000 Yang bulan membutuhkan sebesar Rp. 1.340.000 Untungan bulan ke-6 sebesar Rp. 1.340.000 Jadi total untuk 6 bulan sekali sebesar Rp. 3.110.000 Terima kasih Sekian penjelasan bisnis dari kami Selebihnya kami persilahkan untuk mengisi dan Nah ini perupasan ini ada dua kegiatan sebenarnya kamu tuh Pertama, peternakan bebek Satu lagi Apa namanya Jualan hasil bebeknya ini ya Nah saya mau tanya nih Pertama nih ya Peternakan bebek itu Itu udah berjalan Sudah Dimana lokasinya itu Di sekolah Di sekolah Langsung saja Saya kasih masukkan ya Kalau misalnya peternakan Kamu Di Jakarta itu tuh Terbatas gitu loh Terbatas maksudnya begini Gak segampang itu kamu besok Ketenakan itu bisa besar Karena ujinya susah Ini yang pertama Nah makanya saya lebih pilih Usaha kamu nih yang kedua nih Yang ini nih Yang ini Bebek yang siap saji Nah tapi saya mau tanya juga Pengerjanya ini dimana? Di sekolah ya? Di rumah yang di wakil Oh dimana? Di rumah wakil saya Oh Masih saya itu Nah itu yang pertama Lokasinya berarti Di rumah orang tua ya Nah terus yang ke Berarti peralatannya Pak yang itu ya? Di hidupannya ya? Iya Terus ini kan dikemas nih Kira-kira tahan berapa lama ini? Kalau disana di freezer bisa satu bulan Satu bulan Oh satu bulan Sekolah buat peternakan gitu kan? Iya Ada izin tuh? Dari mana? Dari sekolah Dari sekolah Dari sekolah Ada berapa bebek? Baru yang kami Baru dua puluh Dari belakang Dari sekolah Dari sekolah Dari sekolah Dari sekolah Ada berapa bebek? Kami konsultasikan juga Apa? Melihat Ternak-tenak tersebut Dari sekolah minggu gak ada Yang kamu lihat siapa? Sudah ada Lidur kan kamu libur Terus yang mulusik Bebek siapa? Kami tetap datang Dari sekolah untuk melihat Ternak-bebek tersebut Nasi makan ya Dari 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 makan Dari Dari Awalnya itu kita dapatkan Dari awalnya kita Patungan Setelah itu Ada Ada Kebetulan kami mengikuti Organisasi rohis Pengurus rohis Membantu Danang kami Setelah itu Ada orang tua Dari salah satu Anggota kami Membantu Gini Gini Sebetulnya ini kan Jadi ini membuka semua Sebetulnya kan gak boleh Sekolah itu buat Lahan pertenakan Apalagi ini kan ranahnya mau ke bisnis Gitu kan Kalau misalnya iya Produksi-produksi aja Dalam arti yang tadi Bapak tadi bilang Olahkan aja bedeknya Gak usah ditondolkan disini Pertanakannya Karena gak akan bisa berkembang juga Gak akan bisa berkembang Lahan gak boleh dan ijin Gak boleh itu ijinnya gak ada Tapi bukan begini loh Maksudnya gini Bukan berarti sekolah itu gak boleh ada usaha Boleh Tapi lihat-lihat dulu usahanya apa Kalau pertanakan Nanti kita konfirmasi deh Kalau di itu kayaknya gak boleh Tapi kalau urangannya kita dupung Jadi ini udah bagus nih Tapi mungkin ada beberapa taman Contohnya gini Ini kan ada rumah Ada lupa halal nih Ada lupa halal nih Kamu sebenarnya gak boleh nyantumin ini Ini harusnya ngeluarin itu Dari BPJPH Jadi gak boleh nyantumin ini Nah, kamu nanti Nah, makanya saya mau tanya Adeknya ini mau Jualan bedek ini Benar dikemas Apa mau lakukan Masa Nah, kalau misalnya dikemas Memang mereka harus nyantumin ini halal Semuanya nanti dikemas ya Ini harganya berapa nih Satu Masa Rp40.000 Rp40.000 Oh, Rp40.000 Ini kita makan kemaisa itu Be Langsung Rp40.000 Ini Kemalian Ini Rp40.000 Kita mulai makan kemaisa itu Masa Rp40.000 Sudah lebih gorengan tuh Malahnya manis Jadi gini Kalau menjualnya langsung Kamu sajikan Gak usah pakai Tadi Halal Gak pakai PG Tapi kalau kamu pakai PG Seperti ini Bisa disimpan di frozen Memang harus ada Sertifikat halal Tetapi Mencantumkan Sertifikat halal Tidak suka-suka Kamu Nah, gue cantumin Gak boleh Harus izin Ada prosesnya Gitu Maksudnya Jadi kalau namanya Mau usaha Kedepan next Gak apa-apa nih Semangat boleh Gitu Kedepan Mau Bentuknya seperti itu Mau frozen Boleh Boleh-boleh aja Nanti akan dibantu Makanya ini dalam rangka Untuk menciptakan Interpreneur Usaha UMKM nih Biar bisa mandiri Jangan kamu Bekerja Tetapi Bisa memperkerjakan Orang lain Itu harapan kita kan Kalau kamu Kedepan mau Oke Maunya seperti ini Bisa juga Bisa juga Gak masalah Tetapi Segala sesuatunya Kamu harus paham Saya mau mencantumkan Label halal nih Saya harus kemana nih Ijinnya izin kemana Tidak asal Tantunya Kemudian uji Dari Departemen kesantan Kan begitu Pak Nah itu juga Semua harus pakai step Jadi tidak Suka-suka Mau satu min label halal Gitu gak bisa Ragnya semuanya Kemudian Expire-nya Kedepan luasanya berapa Itu betul harus dipikirkan Ini kan pembelajaran ya Semoga ke depannya akan lebih Baiklah Ini juga jamu kamu Canturin Eh apa Ngajuin halal ini Gratis kok Gratis kok Ada BPJPR Targetnya 1 juta Untuk seluruh Indonesia Gratis kok Sekarang udah pakai Self-Declare kok Jadi pemeriksaannya Gak bagus Gratis Kau ini Mungkin seolah depan juga gratis Jadi gak usah takut Apa namanya Saya bilang Tadi kamu harus tahu Ini yang Cara-caratnya Kalau bisa kemasan ini Seperti ibu bilang tadi Tempat Tempat pengolahannya Juga biasa Bisa gitu Kalau makanan Ini sertifikat Lain Iya Dari kesehatan Dari kesehatan Jadi gak sembarangan Karena ini akan dijual Ke ini Orang lain kan Dengan Apa ya Dari ibu Stokonline Beda halnya Dengan kamu Langsung jual Jual Kayak Waduh Itu gak masalah Praktis Tidak perlu kan Orangnya Bener gak Higienis Atau enggak Gitu Kan gak perlu kan Kalau apa enggak Gitu kan Kalau ada datang Anda mau makan Gitu Ya Ini kan gila aja Tapi kalau orang Mau beli Pasti dong Dibaca Gitu loh Maksudnya Masa Sudah bagus Ini Bikinannya Sudah bagus Kampilannya Menarik Cuma tadi Dipikirkan Harganya Karena Itu Itu Bagaimana Berapa Bukan Di sini Biaya Produisinya Yang gede Biaya Produisinya Apakah Dari Keternakannya Sendiri Akan Ketepos Emang Itu Kalau Pabrik Tidak Mau Antara Istilahnya Prinsip Nama Jual Itu Pasti Beda Karena Ngejual Itu Ngejual Ini Beda Lagi Penhitungannya Dibanding Ngebuat Itu Beda Nanti 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 Ngerasain Terjun Ke Usaha Pasti Sudah Oh Ternyata Dulu Kayak Ini Itu Itu Beda Jalan Tidak Semuanya Tetap Semangat Tidak 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 Nanti Itu Tadi Yang Disampaikan Untuk Ambil Bahannya Dari Bahan Bakunya Biasanya Langsung Petani Bisa Lebih Maha Suka Suka Dia Main Harga Lain Kalau Paku Sudah Mengenal Kamu Mungkin Mungkin Makan Mendapatkan Bahan Bakunya Lebih Murat Apa Tetap Semangat Oh Iya Ini Sudah Ini Sudah Ini Semua Nggak Menegur Ada Kepala Sekolah N Terima kasih Terima kasih Masukan Dan sarannya Dan penyelesaian Selamat Bisa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih